PARTAI BURU Akan menggelar aksi besar-besaran Secara bergelombang di seluruh Indonesia Setiap provinsi maupun kabupaten kota Di kantor-kantor pemerintahan, kantor gubernur, kantor bupati dan wali kota Di seluruh Indonesia akan menggelar aksi Untuk wilayah Jabodetabek Aksi akan dikursatkan di dua titik Istana dan Kementerian Tenaga Kerja Kantor Kementerian Tenaga Kerja Pusat 1, 2, 3, 4 Ingat dahulu Waktu kau katakan cinta Waktu kita masih sekolah Surat pertama dengan kata-kata mesra Akhirnya ingin berjumpa Ku ingat juga hari pertama bertemu Ingat harinya, lupa tanggalnya Tapi sekarang Aku lupa tahun berapa Tapi ingat masih sekolah Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya Martaibur Martaibur akan menggelar aksi besar-besaran Secara bergelombang di seluruh Indonesia Setiap provinsi maupun kabupaten kota Kantor-kantor pemerintahan Kantor gubernur Kantor bupati dan wali kota Di seluruh Indonesia akan menggelar aksi Untuk wilayah Jabodetabek Aksi akan dikursatkan Di dua titik Istana dan Kementerian Tenaga Kerja Kantor Kementerian Tenaga Kerja Pusat Rencana aksi akan diawali oleh KSPSI AGN Konkoderasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia Yang dipimpin oleh Andi Ganini Nawea Bersama seluruh anggota KSPSI Nah tanggal 14 September 2023 Di istana dan gedung MK Tuntutannya adalah Mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Yang akan diputuskan oleh MK Sedangkan aksi yang digelar oleh Partai Guru Itu dimulai tanggal 21 September 21 September 2023 Di dua titik Gedung MK Istana Gedung MK Istana Dan Kemenaker Pusat Tantor Menteri Tenaga Kerja Pada tanggal 21 September 2023 Jumlah masa Hampir 10 ribu Mendekati puluhan ribu Hampir 10 ribu Setelah tanggal 21 September 2023 Aksi akan dilanjutkan Di seluruh provinsi Tanggal aksi Setelah 21 September Disesuaikan daerah masing-masing Jadi bisa saja Provinsi Jawa Barat Tanggal 22 di Gedung Sate Tanggal 23-nya ada Bekasi Ada Bogor Tanggal 24-nya ada Depok Ada Tanggerah Dan seterusnya Jadi ini bergelombang Aksi bergelombang KSPI Dan Partai Guru Akan berhenti Sampai dengan Januari 2024 Karena Januari 2024 Adalah Implementasi dari Keputusan pemerintah Terhadap UMP dan UMK 2024 25 Januari biasanya Itu pembayaran gaji baru Di masing-masing perusahaan Jadi hari-hari ke depan Adalah hari-hari demonstrasi Yang di organisir oleh Tanggal 14 Hanya satu hari ya Oleh KSPSI Andigani Tapi 21 September Sampai 21 September 2023 Sampai 25 Januari 2024 Diorganisir oleh Partai Guru Dan KSPI Sama organ-organ Dan Serikat Guru Dan Serikat Guru lain Aksinya akan panjang Bergelombang Peserta aksi Oleh Bung Andigani Mungkin sekitar 14 September ya Peserta aksi 14 September Sekitar 5.000 Orang Sedangkan peserta aksi 21 September Oleh Partai Guru Dan KSPI Itu hampir 10.000 orang Dan Di daerah akan Ribuan orang Bahkan tidak menutup Kemungkinan seperti Di Bandung Surabaya Serang Banten Itu bisa puluhan ribu orang Tuntutan aksi Tanggal 21 September Sampai 25 Januari 21 September 2023 Sampai 25 Januari 2024 Ada dua Satu Naikkan upah minimum 15% Naikkan upah minimum 2024 Naikkan upah minimum 2024 Sebesar 15% Dua Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Yang Dalam waktu dekat Akan diputuskan oleh MK Kalau MK Salah Memberi keputusan Aksi akan bergelombang Dua isu Naikkan upah minimum 2024 Sebesar 15% Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Yang akan segera Diputuskan oleh MK Dalam Minggu-minggu ke depan Dalam dua minggu ke depan Berkiraan Partai Guru Dua Warna oran Partai Poro Partai Kelas Pekerja Partai Poro Nomor 6 Nujur Negara Sejahtera esejajaja a Masihkan Shouldest Asi Hasikah Bet Bet Entengirej Desen Resulta Si Terima kasih.